Nah seperti ini, update terbaru di kawasan Cimahi, Cibolang Kaler. Ini kawasan Simpang Susun, yang berada di desa Salajambe. Saat ini drone sudah berada di kawasan Talaga Sobat Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube, berjumpa kembali bersama channel Youtube Edward Widodo hari ini Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Channel Youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Exitol Bocimi 3, Cibolang Kaler. Hari ini cuaca mendung ya, seperti yang kita saksikan saat ini. Kabut masih sangat pekat, jadi jarak pandang sangat terbatas. Saat ini drone sudah berada di kawasan Desa Cibolang Kaler. Seperti ini penampakannya Sobat Youtube. Dan di depan sudah terlihat lokasi dari Exitol Bocimi tahap 3, Cibolang Kaler. Ini dia Sobat Youtube. Lokasi Exitol Bocimi 3, Cibolang Kaler. Alhamdulillah sudah mulai ada perkerasan ya, untuk area main roadnya. Seperti ini kondisinya. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke lokasi Exitol ya. Tepatnya berada di sekitar jalur lingkar selatan Sukabumi Jawa Barat. Oke, ini dia lokasi dari Exitol Bocimi 3, Cibolang Kaler. Untuk lalu lintas. Terpantau, ramai lancar ya. Di sekitar jalur lingkar selatan Sukabumi. Dan terlihat. Mobile keren sedang bergerak. Seperti ini. Aktivitas di kawasan Exitol Bocimi 3, Cibolang Kaler. Dan sekarang kita akan maju ke depan sana. Menuju kawasan Simpang Susun. Tau Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Selajambe. Dari kawasan Cibolang Kaler kita akan menuju ke Desa Selajambe. Kemudian Kutasirna dan terakhir kita akan menuju ke kawasan Talaga ya. Nah seperti ini. Update terbaru di kawasan Cimahi, Cibolang Kaler. Sudah mulai ada proses cut and fill ya. Terlihat di depan sana ada 3 unit eksavator Terima kasih telah menonton Coba kita turunkan ketinggian Seperti ini aktivitasnya sobat youtube Oke kita lanjut lagi ke depan sana Ini kawasan simpang susun Yang berada di desa Salajambe Saat ini drone menuju kawasan desa Kutasirna Dan sekarang sudah banyak alat berat lagi Di sekitar simpang susun Nah disini ada satu eksa Yang sedang beraktifitas Disini juga ada eksavator Proses line clearing kembali dilanjutkan Alhamdulillah sobat itu Di kawasan desa Salajambe Sekarang kita lanjut menuju kawasan desa Kutasirna Nah ini yang di depan kawasan desa Kutasirna Untuk bangunan sekolah Sudah dibongkar rata Seperti ini Terima kasih Oke untuk line clearingnya sudah sampai Di titik ini sobat youtube Terlihat disana ada eksavator Hampir mendekati kawasan Desa Kutasirna Terlihat satu eksa Sedang membuka jalur Terlihat disana Jadi kita lanjut lagi Saat ini drone sudah berada di kawasan Talaga sobat youtube Dan di depan sana kawasan dari Cibalung ya Yang ujung sana Oke kita coba Coba zoom ya dari sini Searah Cibalung Seperti ini Kondisi di kawasan Cibalung Terima kasih telah menonton! Ini kawasan telaga Ini kawasan telaga Terima kasih telah menonton! 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 Selajam B, tambak ikan. Ini banyak tambak ikan di kawasan desa kota Sirna, Sobat Youtube. Mudah-mudahan setiap peliputan dari channel Youtube Edward Widodo dapat bermanfaat khususnya untuk Sobat Youtube yang ingin mengetahui seputar perkembangan dari pembangunan Jalan Talbocimi tahap 3. Insya Allah, channel Youtube Edward Widodo akan update setiap hari. Seputar pembangunan Jalan Talbocimi tahap 3, jadi tetap stay tune terus di channel Youtube Edward Widodo. Seperti ini suasana sebelum pembangunan Jalan Talbocimi tahap 3 di kawasan desa kota Sirna, Sobat Youtube. Nantinya dari kawasan desa kota Sirna menuju Salajam B, melintasi sungai Cimahi yang kemungkinan akan dibangun lagi jembatan. Nantara kota Sirna menuju kawasan desa Salajam B ataupun Simpang Susun, Tolbocimi tahap 3. Seperti ini kondisinya. Nah nanti di depan akan ada pembangunan Tolbocimi tahap 3 yang melintas di kawasan desa kota Sirna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.